Sementara itu pemirsa komplotan maling AC ke gap warga saat sedang beraksi di kembangan Jakarta Barat. Dua maling berhasil kabur, seorang pelaku kena hukum rimba dan dihadiahi boga mentah warga bertubi-tubi yang terselut emosi. Dan berikut liputannya. Inilah video amatir warga menangkap basah seorang maling di kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Hukum rimba berlaku, sang maling dihajar boga mentah bertubi-tubi. Ia terkapar di jalan. Sejumlah pria mengelilingi maling tersebut memberi perlindungan dan berusaha meredam emosi warga yang terselut. Akhirnya sang pencuri berhasil diselamatkan dari amuk masa dan dibawa ke polsek kembangan. Video singkat warga dibagikan di media sosial dan viral. Usut punya usut, ternyata sang maling tidak sendiri dalam beraksi. Ia memiliki komplotan jumlahnya tiga orang. Lalu, di mana tersangka lainnya? Hasil pemeriksaan polisi sang maling yang diamankan berinisial AS. Dari kicauan AS, polisi menangkap dua rekannya berinisial AS dan RR di daerah Ciledug, Tanggerang. Ketikannya tertangkap tangan mencuri AC di sebuah minimarket di kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. AS dan RR berhasil melarikan diri. Lantas apa cara yang ditempuh AS, RR, dan AS agar bisa menggasak AC? Ketika tersangka berpura-pura ingin melakukan perbaikan terhadap lampu taman dan kemudian mereka masuk ke Indomaret melakukan pencurian terhadap barang yang dimaksud. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa blower AC, satu mobil pickup, tali tambang, dan tang yang digunakan pelaku. Akibat perbuatannya ketika tersangka terancam hukuman kurungan badan di atas lima tahun, Hotel Prodeo menanti mereka. Demikian laporan Arief Budiman Saputra dari Jakarta.